Rahayu Sakung Tumati, selamat datang di channel kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang kabut sejarah Sang Perwira Yudha, Diyah Lembutal Ranggah Raja Saat ditulis sebagai Sri Kirindra Masunu atau Sang Putra Kirindra yang artinya sebagai Putra Sri Maharaja Kirindra Raja Jenggala yang menganut agama Siwa Kirindra artinya Raja Gunung, nama lain dari Petoro Siwa Dalam pupuk empat puluh garis miring lima menyebutkan Ranggah Raja Saat wafat atau berpulang ke Suarga Loka pada tahun 1227 Masehi Dan didarmakan sebagai Siwa dan Buddha di Kakenengan dan Usana Meski dikenal sebagai penganut Siwa Tetapi Raja Pertama Tumabel ini dihormati oleh para penganut agama Buddha Itu tentunya karena selama pemerintah Ranggah Raja Saat melindungi para penganut Buddha Hanya Ranggah Raja Saat punya kelemahan Yaitu dikenal sebagai tokoh yang menenggelamkan agama Wisnu warisan Erlangga Wafatnya Maharaja Anusapati dalam Kakawin Desawan Nana Pupuk empat puluh satu garis miring satu Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Batara Anusapati, Putra Seribatara atau Putra Ranggah Radasa Berganti menguasai tahta Selama pemerintahannya Tanah Jawa Pakeh atau tetap kokoh sentosa bersembah bakti Pada tahun Saka 1170 atau 1248 Masehi Seribatara atau Anusapati berpulang ke Kirindra Buwana atau Alam Petara Siwa Pradipa atau Cahaya Beliau diwujudkan Arca Siwa Didarmakan di Gidal Batara Sang Anusanata adalah tokoh yang dalam serat Pararaton Ditulis sebagai Anusapati Anusanata artinya memang sama dengan Anusapati atau Anusaraja Meski ada kemungkinan punya nama lain Selama ini para sejarawan cenderung mengenalnya sebagai Anusapati Putra kandung pasangan Tunggul Ametung dan Gendedes Yang menarik dalam pupuk 41 garis miring 1 adalah Bahwa Sang Anusapati ditulis sebagai Putra Ranggah Radasa Wika berasal dari kata Wika Yang artinya Putra Laki-Laki Batara Sang Anusanata Wika Dibatara Artinya Batara Sang Anusanata Putra dari Batara Kagenengan Ranggah Radasa Buku Kirindra para Raja Tumapel Majapahit menulis Bahwa selain Putra Tiri Anusapati ternyata juga Putra Mantur Ranggah Radasa Pada kesempatan ini Sementara hanya menunjukkan bahwa Uwafa dan teman pendarmakan Sang Anusapati Hanya tertulis dalam satu pupuk Seperti tokoh-tokoh lain keluarga Kirindra Tumapel Singosari Sebagai mana termuat dalam pupuk 41 garis miring 1 Pada tahun 1248 Masehi Batara Anusanata atau Anusapati Berpulang ke Kirindra Bawana dan ditandikan di Kidal Dengan perwujudan Arta Siwa Itu menunjukkan Anusapati penganut agama Siwa Sangat mengherankan Anusapati tidak didarmakan sebagai Buddha Padahal ibunya Kendedes adalah penganut Buddha Anusapati juga punya kakek yang menjadi pandita agama Buddha Yaitu Empu Purwawideda dari Panawijen itu Uwafatnya Wisnuardana dan Narasingamurti Dalam kekawin Desa Warnana pupuk 41 garis miring 4 Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tahun Saka 1192 atau 1270 Masehi Batara Wisnuardana berpulang ke Kahiyangan Suroloyo Beliau didarmakan di Waleri dengan perwujudan Arta Siwa Dan didajaku sebagai Buddha Sementara itu Batara Narasingamurti juga mantu Atau berpulang ke Surapada atau Kahiyangan Dewa Siwa Beliau didarmakan di Wangker Dengan perwujudan Arta Siwa di Kumitir Pupuk 41 garis miring 4 memberitakan Wafatnya dua tokoh sekaligus tempat pendermaannya Batara Wisnu atau Wikrama Wardana Berpulang ke Suralaya pada tahun 1270 Masehi Dan didarmakan di Waleri dengan Arta Siwa Dan dijajaku dengan Arta Buddha Bahwa Putra Anusapati ini didarmakan di dua tempat sebagai Siwa dan Buddha Ini dapat dimaknai bahwa Wisnuardana dihormati kaum agama Siwa dan Buddha Dari unsur nama Wisnu Raja ini lebih kuat sebagai penganut Wisnu atau Siwa Bukannya Buddha Didarmakan sebagai Buddha sangat mungkin Karena Sang Raja dalam hidupnya sangat menghormati kaum Buddha Atau dengan kata lain Sang Raja Wisnuardana telah menyatukan dua agama besar waktu itu Siwa Buddha Ini seperti ranggah Raja Saken Arok Yang didarmakan sebagai Siwa dan Buddha Kemudian Pupuk 41 garis miring 4 Juga memberitakan bahwa setelah kakak sepupunya wafat Batara Narasnya Murti menyusul berpulang ke Surapada Atau alam Batara Siwa pada tahun 1270 Masehi Atau ada dikemungkinan pada tahun 1271 Masehi Dan didarmakan di pendarmakan Raja Diwangker Sebagai Arta Siwa dikumitir Dari keterangan berpulang ke alam Siwa dan didarmakan dengan perwujudan Siwa Maka disimpulkan bahwa Sri Narasnya Murti adalah tokoh yang menganut agama Siwa Jika ada pendapat yang mengatakan Kalau Sri Narasnya Murti Mahisa Cempaka menganut agama Buddha Tentulah prapanca dalam pupuk ini Akan menulis tempat pendarmakan dalam perwujudan Candi Buddha Kenyataannya tidak Dan berita wafatnya Sri Narasnya Murti Mahisa Cempaka Berikut Candi pendarmakannya hanya tertulis dalam pupuk 41 garis miring 4 Tidak termuat dalam pupuk lain Ini berlaku pula bagi para tokoh seperti Ranggah Rajasa Anusapati Wisnuwardana Dan nanti berlaku pula terhadap tokoh seperti Kartanegara dan Diah Lembutal Paparan ini sekaligus untuk menyanggah teori atau penafsiran sebagian sejarawan Yang menyatakan bahwa Candi pendarmakan di Miren Yang berkiri Buddha merupakan tempat pendarmakan Sri Narasnya Murti Candi Buddha di Miren sebegimana nanti termuat dalam Kakawin Decawar Nana Pupuk 46 garis miring 2 Bukanlah Candi pendarmakan Sang Narasnya Murti Sekali lagi Berita wafatnya dan tempat pendarmakan Sri Narasnya Murti hanya termuat dalam pupuk 41 garis miring 4 Bahwa Prabantra sangat kronologis ketika memberitakan wafatnya para tokoh keluarga Kirindra Tumapel Seorang tokoh hanya diberitakan tahun wafat dan sekaligus tempat pendarmaannya hanya dalam satu pupuk atau hanya sekali Tidak pernah diulang-ulang penulisannya atau pemberitaannya dalam pupuk lain Keterangan ini untuk membuktikan atau mengidentifikasi siapa yang didarmakan di Candi Miren sebagai Buddha Wafatnya Maharajat Tumapel Singosari terakhir Serikarta Negara Dalam Kakawin Decawar Nana pupuk 43 garis miring 5-6 Yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Yang bunyinya pada tahun Saka 1214 atau 1292 Masehi Sang Narpatikarta Negara bertulang ke Cina Indralaya Berkat pengetahuan beliau tentang upacara dan ajaran agama Beliau mendapat kelarsang Moktaing Suwapudaloka atau yang wafat ke alam Siwapudha Di makam pendarmaan beliau bertegak arca Siwapudha yang sangat megah Dalam pupuk 43 garis miring 6 yang berbunyi Di segala ditegakkan pula arca Cina Budha sangat bagus dan berkesan Serta arca Ardana Reswari bertunggal dengan Seribacera Dewi Teman kerja dan tapa demi keselamatan dan kesepuran negara Eka arca yang terkenal sepenjuru negeri itu bernama Hiang Warocana-Locana Dalam pupuk 43 garis miring 5 Seri Kertanegara diperitakan wafat Bertulang ke alam Cina dan Indra pada tahun 1292 Masehi Pupuk ini menggambarkan pula bahwa Kertanegara penganut dua agama Yaitu Siwa dan Buddha Maka tak heran jika Maharaja Singosari terakhir ini Dikenal sebagai Sang Moktaing Siwapudaloka Yang artinya wafat di alam Siwa dan Buddha Pendarmaan Kertanegara juga masih termuat dalam pupuk 43 garis Garis miring 6 Yaitu didarmakan bersatu dengan Sang Permaisuri di Sekolah Dalam perwujudan arca Cina Buddha Wafatnya dia lembutal dalam kakawin Decawar Nana Dalam pupuk 46 garis miring 2 Yang sudah diperjemahkan dalam bahasa Indonesia Perkawinan beliau atau Radenwijaya Dalam hubungan keluarga termasuk derajat 3 Sebab Batara Wisno merupakan saudara sepupu dengan Seri Narasingamurti Yang menurunkan seorang putra bernama Dia Lembutal Dia Lembutal tersohor sebagai Sang Perwira Yuda Yang didarmakan di Miren dengan perwujudan arca Buddha Dalam pupuk 46 garis miring 2 Tokoh yang didarmakan di Miren sebagai Buddha adalah Dia Lembutal Bukannya Seri Narasingamurti Ayah Dia Lembutal atau Seri Narasingamurti Sudah termuat beritanya dalam pupuk 41 garis miring 4 Karena berat panca termasuk penulis yang kronologis Maka tentu saja tidak mengulang-ulang berita wafatnya Seri Narasingamurti dalam pupuk lain Jika Seri Narasingamurti didarmakan juga sebagai Buddha Maka berita itu harus ditempatkan pada pupuk setelah 41 garis miring 4 Kenyataannya tidak Kaliman Susrama Sang Wirang Laga Sang Tinarma Rimiren Buddha Pratis Tapakoh pada pupuk 46 garis miring 2 Lebih menunjuk khusus kepada Dia Lembutal Naskah Decawar Nana berupa kakawin yang sangat terikat ketat aturan bahasa dan guru lagu Untuk menafsirkannya Tentu saja tidak sekedar membaca apa yang tertulis atau yang tersurat Melainkan juga mampu menemukan kata-kata yang tersirat Atau yang tidak ditampilkan Akibat kendala aturan dalam penulisan kakawin Jika tokoh yang didarmakan di Candi Miran sebagai Buddha Menunjuk pada Seri Narasingamurti Mengapa prapanca tidak menuliskannya pada pupuk yang membicarakan wafat dan tempat pendharmaan Wisnuwardana Dan Seri Narasingamurti pada pupuk 42 garis miring 4 Jika tokoh yang didarmakan di Candi Miran menunjuk pada Seri Narasingamurti Maka ini akan bertentangan atau melenceng dari watak prapanca Yang merupakan wartawan kronologis Sebagai mana telah dipaparkan di awal Di sini jelas terlihat Bahwa Dia Lembutal menganut agama Buddha Sementara ayahnya Seri Narasingamurti menganut agama Siwa Dia Lembutal didarmakan di Candi Miran sebagai Buddha Sementara Seri Narasingamurti didarmakan di Wengker Dengan perwujudan Arca Siwa di Kumitir Dalam kakawin Decawar Nana pupuk 73 garis miring 3 Dan pupuk 74 garis miring 1 Terkait 27 Candi Makam Raja yang mendapat prasasti pada tahun 1365 Makam Miran tidak disebut Sementara nama Wudi Kuncir atau Candi Kumitir disebut Ini karena Candi Miran bukan Candi pendharmaan seorang raja Dalam pupuk 73 garis miring 3 Dan 74 garis miring 1 Yang berbunyi jumlah candi makam raja seperti berikut Mulai dengan kakenengan disebut pertama karena Pertua Tumapel, Kidal, Jejagu, Wetuawedan, Tudan, Pikatan, Pukul, Jawa Jaya, Antang, Antarasasi atau Antaraulan, Kalang Berat, Jagalalu Balitar, Sila Ahrit, Waleri, Bebek, Kukap, Lumbang, Paker, Makam Antah Pura, Sakala, Tawa, Simping, Seri Ranggapura, Candi Budi Kuncir Dan bangunan baru prasenya para mitapuri di Boyolangu yang baru saja dibangun Para raton menulis Yang artinya Mahesa Cempaka wafat dan didarmakan di Kumeper dengan Candi pendharmaannya di Hudi Kuncir Candi pendharmaan Seri Narasingamurti Mahesa Cempaka yang dalam Kakawin Decawar Nana ditulis di Wangker Komitir Sama dengan Candi Wudi Kuncir Sekali lagi Candi Miren yang merupakan Candi Buddha pendirmaan Diyah Lembutal tidak tertulis sebagai satu dari 27 Candi pendirmaan Raja Keluarga Kirindra Ini karena Diyah Lembutal memang bukan seorang Maharaja Yang jadi Maharaja adalah ayahnya Seri Narasingamurti Mahesa Cempaka Yang dicandikan di Kumitir atau di Kuncir Dan putra sulunya Raden Wijaya yang dicandikan di Antapura atau Kraton dan Simping Sampai disini sudah ketemu jawaban dari pertanyaan Siapa yang bergelar Sang Wirang Laga atau Sang Perwira Yudha pada Pupuh 46 Garis Miring 2 Kakawin Decawar Nana Dan siapa yang didarmakan sebagai Buddha di Candi Miren pada Pupuh 46 Garis Miring 2 Kakawin Decawar Nana Apakah Diyah Lembutal ataukah Seri Narasingamurti Bahwa yang didarmakan di Candi Miren sebagai Buddha adalah Diyah Lembutal Dengan demikian Diyah Lembutal adalah tokoh yang menganut agama Buddha Bahwa yang tersohor atau susrama sebagai Sang Wirang Laga atau Sang Perwira Yudha adalah tokoh yang didarmakan di Candi Miren Atau tokoh yang menganut agama Buddha Tokoh itu adalah Diyah Lembutal Begitulah sahabat kita mawas diri Sekelomit tentang sejarah Sang Perwira Yudha Diyah Lembutal Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Salam Sejahtera Rahayu 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 Terima kasih.